Gak cuma satu kejadian, pokoknya aku tuh inget banget waktu lagi di sekolah Terus tiba-tiba mas Tata tuh manggil aku ke monitore kayak Ki sini, lu kan sering nih film horo Ini kejadian-kejadian gini emang sering gitu Enggak sih mas baru disini, alhamdulillah gitu Ini bener-bener kejadiannya tuh grass banget Tiga hari tuh ada aku semua soalnya Dan memang lumayan deg-degan ya Kayak ngeliat langsung di depan muka gitu Terus yang waktu itu sebenarnya Isang Mau hari pertama Aulia syuting Terus kayak pengen ngeliat Aul syuting Belum di makeup, belum apa Mas Tata kok tumben, monitornya kecil Karena katanya dia takut tuh Sujur aja mas Tata Terus katanya B-nya tuh karena serem Oh yaudah kok lagi duduk gini ngeliatin Aul Aul juga lagi di dalam lagi deg Tiba-tiba tuh di kuping aku tuh ada suara Gitu Aku langsung merinding kan Kayak Nengok ke belakang kayak Kok gak ada yang denger? Ah yaudah santai aja gitu Tiba-tiba ternyata aku denger Pak Heru yang jadi umurnya Caranya dia untuk nakutin tuh gitu Jadi kayak Hah? Tapi kok ini di kuping sebelah sini Bukan kuping sebelah sini gitu Oke Tiba-tiba yaudah tuh kejadian Gubrak-gubrak Kesurupan tuh ada Kesurupan Dan dia nih Masih sempet-sempetnya ngerekam Gue sih gak kepikiran Dia kayak Ngeselin sih Tapi Ya itu Jadinya walaupun kita ngadepin Hal-hal yang mistis-mistis Seperti itu Menurutku emang Jogja adalah Tempat yang lumayan mistis ya Yes Tapi Tetep karena kita rame-rame Orangnya juga pada ngebanyol mulu Kayak kita lagi deg Waktu itu aku sama Pak Lura Sama Beberapa gitu Kayak Ketawa mulu Gak kelar-kelar gitu Padahal gak ada yang lucu Gak ada yang apa Jadi Menurutku nih shootingnya Serem dan Mengemaskan ya Oke Siap Selanjutnya Boleh silahkan Itu lokasinya dimana ya Hutan Hutan itu tadi Oh udah ya Di Jogja Kalau yang hutan Di daerah Kaliurang Gitu Kalau yang situasi Rumah perdesaan itu Di daerah Ipogiri Kalau yang sungai Itu di daerah Kulonprogo gitu Oh jadi mainnya Sekitar Jogja ya Iya betul Kita mainnya sekitar Jogja Siap Silahkan ada lagi Yang ingin bertanya Ini nih Ini kan settingnya Tahun 2002 ya Pertanyaannya simple Kenapa Tahun 2002 Apa Apa urgensinya Untuk mengangkat Waktu itu Terima kasih Oke Silahkan Seperti yang saya bilang Saya pengen membuat Film ini menjadi Sesuatu yang Personal bagi saya Sebenernya gitu Karena Satu Saya pernah Punya irisan Soal Soal Apa namanya Seputar urban legend Tentang maghrib Dan itu saya alami Dari masa kecil saya Di era 90an Bahkan ketika Saya udah mulai kuliah Mulai remaja itu Di tahun-tahun 2002 Periode 2002 Sampai 2007 Itu masih ada Dan sampai sekarang pun Sebenernya masih ada Kisah-kisah itu Nah Saya cuma Pengen mendekatkan Dengan Apa namanya Personal saya Aja gitu Soal apa Apa Saya cukup coba Kemudian merecall Hal-hal apa sih Yang waktu itu Saya alami Saya dengarkan Dan Saya lihat gitu Nah itu Yang coba Saya dekatkan Terus Kenapa Yang kedua Kenapa Saya mengembalikan Ke itu Ke tahun 2002 Karena Saya juga Pengen Tidak Mau berurusan Dengan gadget Sebenernya disini Saya pengen Pencoba Mengesampingkan Teknologi Karena dengan Teknologi itu Kadang-kadang Itu akan jadi Mengganggu Mengganggu banyak hal Sementara Aku pengen Menyajikan Sebuah horror Pasik Tapi dengan Dengan formulasi Yang benar-benar Bagaimana Manusia ini Digerakkan Lewat Peristiwa-peristiwa Tanpa Ada koneksi Antara Alat-alat komunikasi Yang menurut saya Itu Tidak pas Ketika diterapkan Di situasi ini Jadi Dua hal itu Kenapa Saya memutuskan Untuk Sedikit Mundur Ke 2002 Oke Siap Ada lagi Teman-teman media Saya ingin Ini Meski Banyak Dipindahkan Sama anak-anak Menurut saya Film ini termasuk 17 tahun ke atas Apa sih Tantangannya Buat mas Data Mendirek Teman-teman Adik-adik ini Dan apakah Pernah merasa Khawatir tentang Mental mereka Dengan adik-adik-adik Yang Begitu Oke Yang pertama Saya itu Memang cukup punya Insekuritas Soal Mendarik anak kecil Karena saya Selalu punya pengalaman Kalau Mendarik anak kecil Itu memang Tidak mudah Banyak yang Masih Belum paham Soal bagaimana Kemudian kita Melakukan sesuatu Sesuatu yang hubungannya Sama keaktoran Tapi kemudian Karena memang Kesepakatan saya Dengan penulis Dan dengan Pak Sunil Dan Raffi Film Juga bahwa Kita pengen Mempunyai Signature yang lain Dari film horror Yaitu Mengelitakan Perspektif anak kecil Sebagai pencerita Di film ini Maka kemudian Yang mau tidak mau Itu harus dilakukan Nah Lalu kemudian Saya juga Sama Kak Widi Sebagai casting director saya Saya juga Banyak diskusi Sama dia juga Saya pengen Anak-anak yang akan bermain ini Itu anak-anak yang memang Sudah sangat matang Dalam Dalam Keaktoran Akhirnya Ketika kemudian Mereka terpilih Mereka itu Benar-benar memberikan Sesuatu yang luar biasa Mereka memberikan Interpretasi Yang luar biasa Sehingga membuat saya Jadi sangat secure Soal itu Nah Kalau bicara soal mental Saya pikir ya Bukan kemudian Saya mengejilkan mereka Tidak Tapi mereka ini adalah Anak-anak kecil yang sangat Profesional menurut saya Bahkan saya kadang Di satu titik merasa Bahwa mereka itu tuh Orang dewasa yang terjebak Di tubuh anak kecil Sebenarnya Karena Atau seumuran mungkin Karena mereka Benar-benar bisa Menempatkan diri mereka Mereka sangat profesional Ketika mereka ber-acting Mereka tahu kondisinya Seperti apa Gitu kan Tapi kemudian ketika mereka Di luar set mereka Menjadi anak-anak Seperti biasanya Gitu Jadi Hal yang membuat Saya merasa Salut sama mereka Itu mereka Benar-benar bisa Memposisikan diri Sebagai Anak pada umumnya Dan bagaimana Mereka menjadi aktor Yang berkata Itu Itu jadi ukuran saya Gitu Dan mereka tahu banget Bagaimana Mereka memfilter Konten dari film ini Seperti apa Dan begitu juga Teman-teman pemain Teman-teman kru kita Juga punya batasan-batasan Bagaimana kita Menyikapi Kita saling mendukung Dan kita saling Memfilter juga Apa yang harusnya Diketahui sama mereka Apa yang tidak Artinya Mereka sudah punya Apa Modal pengetahuan Modal dari Pengalaman empiris mereka Atas keaktoran Yang berikutnya Kita yang menjaga mereka Jangan sampai Kemudian tidak terkontaminasi Sama hal-hal itu Kira-kira seperti itu Oke Siap Terima kasih Mas Tata Ini terakhir ya Silahkan Saya ingin berpanyaan Pertama Untuk Tasgia dan Mbak Uliya Ada rasa Mungkin bukan takut ya Tapi Ada rasa risih Akhirnya nanti Menjadi Aktris atau aktar Yang identik Dengan film horror Akhirnya tawaran Lebih banyak film horror Itu pertama Yang kedua Kalau ngomong Waktu Maghrib Tadi juga dijelasin Soal cerita-cerita Urban legend Yang ada di Indonesia Tapi Yang saya mau tanya Ini ngambil dari Sisi daerah mana Kalau yang Masyarakat tahu Biasanya kolom Wwe ya Untuk setannya Nah ini ngambil dari Daerah mana Atau Membuat sendiri Tapi mengambil Atau mengadaptasi Dari yang berada Terima kasih Siap Silahkan Jangan jatuhi Mas Heru Saya izin Tanya Mas Heru ya Silahkan Olia dan Kaskian Silahkan Olia Halo Mbak Sarah Terima kasih atas pertanyaannya Merasa risih atau tidak Karena bermain film Di genre horror Aku enggak sih Alhamdulillah Karena gini Film horror Memang lagi banyak ya Cuman Kebetulan yang aku ambil Juga Karakternya selalu berbeda Dan selalu punya Tantangan tersendiri Kayak di waktu maghrib ini Pastinya beda Dari pada yang sebelumnya Walaupun ini film yang kedua Justru malah aku kayak Merasa seru Main film Genre horror lagi Dan disini aku punya kesempatan Menjadi seorang guru Jadi PNS Terus juga dikasih kesempatan Untuk Bisa ditakut-takuti oleh Makhluk-makhluk Astral Terus juga Karena beneran Makhluk Astral Iya beneran Yang beneran juga Di lokasi bahkan Terus Maksudnya Enggak Ini memang film horror Tapi enggak Selalu yang kayak Mengerikan Terus-terusan gitu Untuk karakter aku Karena disini juga Aku punya PR Untuk ngebuild karakter Untuk Bu Woro sendiri Bu Woro yang galak Aku malah happy loh Punya kesempatan Bisa ngomelin-ngomelin Anak kecil Gak harusnya sangat berbeda Gitu loh dari aku Terima kasih oleh Zara saya Taskia Kalau dari Taskia gimana? Kalau dari Taskia Ya idem ya Sebenernya Memang kalau menurut aku Ketika aku ditawarin Film horror Alhamdulillah Maksudnya yang dapat pun Karakternya Enggak pernah ada yang sama Jadinya Ada tantangan baru lagi Tantangan baru lagi Nah Salah satunya saat Waktu lagi Waktu lagi Waktu Waktu Maghrib Memang pas ditawarin Ngeliat karakternya Wah beda lagi Terus disini juga Karakternya Ningseh Juga banyak Apa layer-layer Yang sangat menarik Untuk dieksplore gitu Apalagi Kita punya kepribadian Waro dan Ningseh Itu yang sangat-sangat berbeda Makanya waktu itu Saat lagi reading pun Kita sering ngobrol Gitu Untuk gimana cara Ngebedain antara Waro dengan Ningseh Nah makanya Menurut aku Aku tidak takut juga Untuk mendapatkan Mungkin predikat Horror terus gitu Gak apa-apa Mungkin rejekinya disitu Saya Tapi yang maksudnya Karena karakternya Berbeda-beda Gak mungkin ada yang sama Dan pasti Akan ada cerita yang menarik Selalu gitu Oke Siapa yang menarik Oke Terima kasih Sekarang kita minta Dari masing-masing pemain juga Yang ada di depan juga Tadi ada yang itu Berapa kali Sadana Gugbuntah Silahkan Ada satu Oh ada satu pertanyaan lagi Yang satu Bener Yang satu lagi Mas Ageng Silahkan Ini dari diskusi awal Sama Mas Tata Sama Pak Sunil Kita juga sudah sepakat Bahwa Oke ini memang berdasarkan Urban legend Masyarakat gitu ya Tapi Siapa yang sebenarnya Menjadi Antagonis di film ini Kita sepakat untuk Dibiarkan terbuka Tadi mungkin Kalau sudah pada nonton Kesebut satu nama gitu kan Makhluk Halus yang memang sering Identik dengan Kejadian-kejadian di waktu maghrib Oke kita memang Membiarkan itu tersebut Dari mulut salah satu karakternya Tapi Terus Kita juga menginjek Ada Hal-hal yang Biasanya juga Tidak dilakukan oleh Makhluk itu Jadi ini sebenarnya siapa Antagonisnya itu memang Kita biarkan terbuka Seperti itu kira-kira Oke Siap Silahkan Mungkin Mas Tata mau menambahkan Ya Jadi memang Sifatnya kita Mengambil Basis dari urban legend Yang sudah ada Tapi memang Ya sebagai kreator kan Kita Memodifikasi itu Demi kebutuhan Memang penceritaan gitu Dan kita memang Membuka tafsiran Yang seluas-luasnya Maksudnya Pemahaman ini kan Jadi pemahaman general Biar Semua orang tuh Bisa mengasumsikan Dengan daerahnya masing-masing Itu harapan kita gitu Jadi gak hanya Gak hanya terpetak Di satu wilayah aja Tapi Bahkan dari Saltang sampai Merauke pun Bisa Punya irisan yang sama Dan punya penyebutannya Masing-masing Bahkan ini yang menarik sih Kalau kita perhatikan Di sosmed ya Itu banyak banget Komentar-komentar Dari penggemar film Di luar negeri Yang datang dari negara-negara Moslim di luar negeri Rupanya Ini sama Bisa menyeberani Batasan-batasan itu Waktu maghrib Ini kok Sesuatu yang menarik ya Karena di negara saya Juga seperti ini Gitu sih Iya kan Waktu maghrib dari terang ke gelap tuh Jadi banyak yang Rupanya mitologi itu juga Kepercayaan itu juga dipegang oleh Dari beberapa Di luar negeri juga Kan Indonesia doang gitu ya Itu menarik sih Oke siap Tepuk tangan dong Sampai jumpa lagi Buat Umbet yang habiskan Di luar negeri juga Temukan yang Jista Menurut Jista 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 Menurut Jista 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 Terima kasih.